Di samping itu, Wakil Ketua Pansus Faisal Haryadi mengingatkan kepada petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Wakil Ketua Pansus Raperda Repisi Perda No. 13 tahun 2008, Muhammad Faisal Haryadi mengingatkan dalam aturan zonasi kerja pemadam kebakaran di kota ini, memang kuat disepakati masih memakai aturan sebelumnya, karena ketentuan sistem zonasi kerja pemadam kebakaran ini tidak menjadi aturan saklap. Faisal yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin tersebut menyebutkan, ada pembolehan khusus untuk saling membantu dalam penanganan musibah kebakaran tersebut. Oleh karenanya, jika terjadi kebakaran, memang pemadam kebakaran di zonasi itu yang melaksanakan tugas. Tapi ada beberapa pemadam kebakaran yang boleh ikut dengan ketentuan khusus, seperti wilayahnya memang berdekatan dengan titik kejadian. Jadi memang di naskah perda yang baru ini tidak terhitung, namun tadi kami sepakat bahwa kawan-kawan Pansus ini tetap memakai Perda 13 2008 tadi, karena memang kami berasumsi bahwa pemberlakuan zonasi untuk wilayah kerja PMK-PMK yang telah bekerja di Banjarmasin ini, berdasarkan zona yang dibataskan oleh Sungai Matapura. Nanti akan ada zona A, zona B, kemudian nanti secara teknis akan kami rundingkan dengan pemerintah kota, pemerintah kota nanti secara teknis berkondensi dengan diskup dan kepolisian. Bagaimana cara mengantisipatif bahwa kawan-kawan yang di zona A bisa membantu ke zona B dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah ini yang coba kami diskusikan lagi dengan pemerintah kota, sehingga pada saat terjadi kebakaran, PMK atau BPK yang zonanya saja yang bisa melakukan pemadaman, namun ada beberapa BPK yang dibolehkan untuk menyebrang zonasi itu dengan ketentuan khusus. Menggapanya katakanlah wilayahnya berdekatan dan lain sebagainya. Politisi PAN ini menyatakan sistem zonasi atau bagi wilayah tugas untuk pemadam kebakaran ini penting diatur. Tujuannya agar semuanya dapat terkoordinir dengan baik, tidak rancu, datang dari segala penjuru wilayah, hingga terjadi kekacauan arus lalu lintas dan ditakutkan terjadi kecelakaan. Rizna Banjar TV Terima kasih telah menonton!